Diketahui pihak kepolisian melakukan otopsi ulang pada jasad dua korban pembunuhan di Subang, yaitu Tuti dan Amalia. Pembongkaran makam dan otopsi ulang dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021. Kini pasca dibongkar, kondisi makam tampak berantakan. Meski otopsi ulang telah selesai dilakukan kemarin, pembongkaran tenda baru dilakukan hari ini, Minggu 3 Oktober 2021. Diketahui otopsi ulang dilakukan di TPU Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Dikutip dari tribun Jabar.id Minggu 3 Oktober 2021, tampak empat petugas sedang membersihkan tempat itu. Mereka membongkar tenda dan meja otopsi yang sebelumnya digunakan. Seorang petugas bernama Ujang, 43 tahun mengatakan tenda itu sudah dipasang sejak Sabtu 2 Oktober 2021 siang. Ia menjelaskan barang-barang itu seharusnya sudah dipongkar setelah proses otopsi ulang selesai. Namun karena otopsi baru selesai menjelang malam, maka pihaknya memutuskan untuk membongkarnya hari ini. Sementara itu lokasi tempat kedua jenazah di otopsi terlihat masih berantakan. Terlihat dua nisan di makam korban juga tidak terpasang, hanya tergeletak begitu saja. Meski otopsi ulang telah selesai, namun pihak kepolisian belum mengungkap hasilnya hingga saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!